assalamualaikum bosku jumpa lagi bareng Andes Asiki dan kali ini saya akan mengajak jalan-jalan sebentar bosku melihat jejak kejayaan korindo plywood di tanah Papua dulunya tempat ini yaitu untuk merepair core, face dan back dan yang belakangnya adalah tempat glue speeder untuk mesin glue speedernya sudah enggak ada sama sekali bosku sedangkan untuk mesin callpressnya tinggal dua pasang dulu mesin GS nya itu ada sembilan mesin untuk callpress nya dulu ada 9x2 ada 18 mesin sedangkan callpress nya sisa tiga mesin Korindo plywood Papua pernah mengalami masa kejayaan dari tahun 1995 awal buka sampai di tahun 2019 di belakang mesin hotpress ini dulunya adalah mesin double scissor atau double saw dan disini ada 6 buah mesin double saw namun sekarang sudah enggak ada sudah jadi lapangan bosku ini adalah sisa dari mesin amplas atau mesin thunder atau mesin sanding dulunya ada empat buah bosku sisa satu ini ini jadi monumen di kiri kanan mesin ini dulu ada lori tempat ibu-ibu mendempur permukaan plywood di yang dibelakang itu adalah bekas kantor grading atau kantor gerasantek sedangkan yang di kanan itu adalah pabrik teko film ini adalah pabrik teko film dulunya sangat rame dan megah disini kini tinggal mesin dan puing-puing demikian video singkat kami semoga terhibur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati